Intro Audio Jungle Kita akan memberikan beberapa petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan oleh provinsi dan pembuatan Terbaik dengan pembatasan, pembatasan, kegiatan masyarakat Jadi kami, pemerintah pembuatan-pembuatan, sesuai dengan petunjuk dari instruksi Menteri Lala Negeri Tidak bisa kami berbuat semuanya Karena disitu ada beberapa regulasi yang harus dilakukan oleh pemerintah kota dan kawasan Ini sehingga menurut jawaban bagi Bersama satu kegiatan masyarakat Sebentar kan sudah dijelaskan beberapa regulasi di antara pemerintah Sehingga pemerintah PKL ya, pedagang latihan masyarakat Mereka tidak panggung, tutup Karena tetap-tetap tersebutkan sampai jam 9 jam Hanya semua sejauh menurutkan kita Dimatikan orang-orang Bukan orang-orang Banggalan, Sampang, Kumpang, 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 Kumpang Dari pukul berapa pak? Dari pukul berapa itu? Kalau di Malang, Mangorid Yang menjadi fokus kan masalah pelayanan dan Masalah pelayanan rumah sakit pak dari masa aksi Iya, tadi pelayanan dari rumah sakit Bulu, Pak, seminggu yang lalu Ketika keupati berdialog dengan beberapa tenaga kesehatan Banyak para bidang ini Melaporkan terkait dengan ibu hamil Yang tidak bisa tertanangi dengan maksimal Akhirnya ketua ibi Ketua ibi pasang badan Bahwa sekretariat ibi Siap menampung ibu hamil Tadi itu ada informasi dua hari yang lalu Ditolak Ini berbeda kan pernyataan dengan ketua ibi Bahwa ruangan semua yang ada di sekretariat ibi Siap menampung ibu hamil Kecuali yang terindikasi Terindikasi Corona Terolak Kalau yang biasa Biasa harus diterima Ini, Pak, solusinya Pemkap sendiri Dengan adanya PPKM sendiri terhadap pedagang dan masyarakat itu bagaimana, Pak? Baik Ya, yang terbaru kan teman-teman sudah baca ya Yang terbaru Bahwa pedagang kaki lima itu Harus tutup pukul sembilan Tapi prakteknya Di SMA 4 itu Jam 4 sungguh masih buka Coba lihat di SMA 4 itu Berapa pedagang kaki lima itu Gak ada bantuan gak, Pak? Dari Pemkap sendiri untuk Sayang dari Dinas Sosial Dinas Sosial Sudah menganggarkan itu semua Sudah dicatat semua ya Dari Menteri Sosial ada bantuan Dari Menteri-Menteri Koperasi ada juga Bantuan itu Artinya, Pak Terkait masyarakat masyarakat tadi itu Berarti pemerintah Rumah Kasa ini Tidak bisa berbuat apa-apa ya, Pak? Ini kan ada juklannya, Pak Dari Menteri-Menteri itu kan ada petunjuk laksananya Yang harus dilaksanakan oleh Provinsi, Pemkot, dan Pemkat Pemkat gak bisa Melenceng dari itu Karena itu sudah 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 dianggap Mapang gitu ya Infosim untuk Pemindegeri itu Terkait rumah sakit swasta Yang diduga ada penolakan terhadap Pasien-pasien? Rumah sakit swasta itu Sementara ini memang Tidak bisa dijadikan Perhujukan untuk penanganan Pasien penderita COVID-19 Karena yang ditunjuk oleh provinsi Jadi hanya tiga RSUD, RS Smart, RS Waru, dan RS Umamat Nor Tapi itu malah yang pemeriksaan, Pak? Yang rumah sakit swasta Usus pasien COVID-19 Itu yang pertama Sarana-perasanannya tidak ada Kemudian yang kedua SDM-nya, dokter-dokter spesialisnya Masih pinjem ke negeri semua Jadi yang contoh Rumah Sakit Dr. Iri itu Larasati Semua spesialisnya pinjam ke RSUG Masih pinjam ke Muhammad Nur Seperti Pak Mukles itu Spesialis Paru Dipinjam ke Baratuk Timur Padahal di Rumah Sakit Muhammad Nur Tidak dihubungkan Masih lagi Dibutuhkan Rumah Sakit Waru Spesialis Paru Berapa kekurangan dokter di Kabupaten Pemekasa? Khusus yang spesialis Itu masih butuh banyak Terutama jantung Waru Dan penyakit dalam Luar biasa masih butuh Yang ada di Rumah Sakit RSUG Sedikit saja Apalagi di Waru Tidak ada spesialis Beberapa saja Dibutuhkan dokter umum Luar biasa Mahal Mahal spesialis Dan mau Ikut tes di spesialis Uner itu Termasuk kononan saya Luar biasa Tidak diterima Pak Terakhir Pak Kebijakan-kebijakan yang dibuat langsung oleh Pemerintah Kabupaten Pemekasan Apa saja Pak Yang disesuaikan dengan aturan pusat Pak? Apa saja? Atau tidak ada sama sekali Aturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pemekasan? Kalau kebijakan Kita tetap memberikan bantuan Kepada yang terdah Pak Bantuan itu Sudah didata oleh Pak zaman kota Beberapa zaman Dari bantuan yang disalurkan oleh Polres dan Kodim Sama-sama Hanya beberapa yang belum Terutama PKL-PKL ini Itu kebijakannya Kemudian yang kedua Bagi Warga masyarakat Yang Diduga Positif Dengan Dibuktikan oleh Keterangan Positif Maka Bisa langsung Lapor ke BCR PCC PCC dan Dinsos Untuk yang PKL Apa kendalanya Bantuan belum terrealisasi Pak? Karena yang dari pusat ini Yang belum Tapi sudah Kemarin Rapat Pak Tarsun Insya Allah Dalam minggu-minggu ini Bisa Seluruhnya Disalurkan Apa saja Bantuannya nanti Untuk PKL Pak? Macem-macem Ada Ada Bantuan Berat Ada Bantuan Ya Untuk lengkapnya Untuk ketilnya Silahkan ke Dinsos Karena tadi Ada Jamaah Masjid Al-Falam Yang sakit Usianya 80 Setelah Lapor ke PCC Langsung Beberapa Petugas PCC Dengan ambulannya Dengan Bantuan-bantuannya Disalurkan ke Ibu Bantuan-bantuannya Dir- Selamat